Diduga terlibat jaringan terorisme, seorang guru di Kabupaten Sampang ditangkap Tim Densus 88 Mabes Polri. Dari hasil pengelidahan di rumah terduga, ditemukan beberapa buku berisikan paham radikal dan terorisme. Seorang guru sekolah dasar berinisial S di Kabupaten Sampang ditangkap Tim Densus 88 Mabes Polri pada Kamis lalu. Terduga disinyalir masuk dalam jaringan terorisme Jamaah Islamliah dan bertugas sebagai bendahara Korda Madura. Usai melakukan penangkapan, Tim Densus 88 langsung melakukan pengelidahan di rumah terduga. Hasilnya ditemukan beberapa buku berisikan tentang terorisme dan paham radikal. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan sepeda motor milik terduga. Saudara S ini diduga terlibat kegiatan teroris dengan jaringan Jamaah Islamliah yang bersangkutan pernah menjadi bendahara Korda Madura jaringan GI. Barang bukti yang dibawa apa saja? Barang bukti yang dibawa, dokumen dan buku-buku ini dibawa langsung oleh Densus. Kami tidak sempat melihat merinci apa saja. Kemudian ada sepeda motor yang saat ini diamankan di Pores Sampang. Kalau nanti barang bukti motornya ini tidak masuk dalam barang bukti terorisme, akan kami kembalikan.